Manusia Serigala Jilid 10. Perempuan Iblis Ular Sakti tersenyum, sambil membelai seekor ular hijau kecil katanya, sekarang, kau sudah tak dapat hidup lebih lama lagi setiap saat kau bisa mampus, buat apa sih kau masih saja mencampuri urusan orang lain? Betul-betul suatu perbuatan yang bodoh. Ki Tianbin mendengus HMM, aku tahu bahwa aku pasti mampus, tapi aku tak sudi menyaksikan keberulah terus melakukan keberutalan demi keberutalan. Pui Cu Yew yang sedang dililitular sebetulnya sedang mengerahkan tenaganya untuk memberi perlawanan, tiba-tiba ia membuka matanya lebar-lebar, kemudian ujarnya dingin. Saudara Ki tidak seharusnya mencampuri urusan seperti ini menghadapi manusia yang tidak tahu perasaan macam dia mana mungkin kita bisa membuat terang duduknya persoalan? Kuansurkan kepadamu lebih baik lanjutkan saja pengerahan tenaga dalammu untuk melawan racun, asalkan kita bisa bertahan selama beberapa jam asal aku Pui Cu Yew tak sampai mampus, pasti akan kuobati sampai sembuh betul. Mendengar perkataan ini Ki Tianbin segera terbungkam dalam seribu bahasa, sebaliknya pertapa nelayan bertangan besi siaukun yang ada di sampingnya jadi naik pitam, mendadak ia maju ke depan kemudian mi lepaskan sebuah bacokan ke muka. Dengan cekatan perempuan iblis ular sakti bertelit ke samping lalu melemparkan ular kecil itu ke depan bersamaan waktunya ular raksasa berwarna merah yang semula melingkar di sisi badan Ki Tianbin, ikut menyerang pula ke depan. Pui Cu Yew menjadi sangat terperanjat, serunya tertahan, saudara Xiao, cepat pergi hati-hati dengan ular beracun itu. Berada dalam keadaan demikian, sekalipun Xiao Kun ingin pergi pun tak mungkin akan berhasil, apalagi setelah dikepung oleh dua ekor ular yang luar biasa, terpaksa dia mesti mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk memutar sepasang tangan besinya dan bertarung mati-matian melawan kedua ekor ular tersebut. Permainan ilmu pukulannya memang cukup tangguh, angin serangan segera menderu-deru menyelimuti angkasa. Mendadak Plaa-a-a-a-ak Ular hijau kecil itu kena terhajar telak sehingga roboh ke atas tanah sesudah berkejutan berapa kali akhirnya tak berkutik lagi untuk selamanya. Baru Xiao Kun bisa menghembuskan napas lega sesudah berhasil membunuh seekor ular, tiba-tiba Xiao Kun merasakan sepasang kakinya menjadi kencang, kemudian tubuhnya roboh terjungkal ke atas tanah. Ternyata ia sudah dililit oleh ular raksasa merah itu, bahkan sepasang lengannya turut di belenggu pula erat-erat. Dalam posisi demikian, Xiao Kun benar-benar mati kutu, terpaksa dia menghembuskan napas panjang sambil memejamkan matanya rapat-rapat. Menyaksikan ketiga orang tawanannya, perempuan iblis ular sakti segera tertawa terbahak-bahak. Serunya, sekarang, kalian tak usah menyalahkan diriku lagi siapa suruh kalian datang sendiri mencari penyakit. Sekarang kamu berdua akanku segap dulu selama tiga hari kemudian baru akanku hisap darah murni kalian untuk menciptakan obat kuat bagiku. Cuma kalian tak usah khawatir aku tak berakal akan merenggut jiwa kalian semua. Lebih baik kau bunuh kami semua teriaki Tian Bin keras-keras. Wah, itu namanya terlalu keenakan bagi kalian semua. Seusai berkata dia lantas membalikan badan dan berjalan masuk ke dalam rumah. Ketiga orang yang terbelenggu di tengah halaman cuma bisa saling berpandangan dan tertawa getir, sesudah menghela nafas panjang akhirnya semua orang membungkam dalam seribu bahasa. Waktu itu keuroh Pangcu Bansuki merasa amat tak lega ketika melihat pangeran ciliknya pergi seorang diri, maka dia pun mengutus Ki Beng serta kelima orang muridnya untuk berangkat meninggalkan bukit. Biarpun Ki Beng adalah keturunan dari keluarga persilatan, namun setelah untuk pertama kali menerima tugas berat ia merasakan begitu berat beban yang dilimpahkan ke atas pundaknya. Selesai berunding dengan kelima orang muridnya mereka memutuskan perjalanan dengan jalan menyaru, dengan demikian jejak mereka tak sampai menarik perhatian orang banyak. Berapa hari kemudian, di tepi pelabuhan Bok Sik Keng di kota Heng Chiu, berlewalah sebuah kapal kecil, dari dalam perahu itu muncul enam orang sastrawan yang katanya hendak pergi ke tenaga kengguan Oh, cuma mereka tanyakan kepada orang justru jalan menuju ke kota Semto. Kedua tempat ini terletak satu di timur yang lain di barat sebetulnya tak masuk di akal untuk ditanyakan bersama meski ada berapa orang yang segera menganggap mereka sinting, untung juga masih ada berapa orang yang berbaik hati untuk menerangkan kepada mereka. Sesudah peroleh keterangan, mereka bernam baru tahu kalau obrolan mereka sudah tidak benar, tak heran jika sampai ditertawakan orang banyak. Setelah menempuh perjalanan beberapa hari, tibalah mereka di tengah tanah perkumpulan Ki Unia San, bukan saja jalanan makin sukar, bahkan penuh dengan jalan cabang. Lama-kelamaan Ki Beng jadi tertegun sendiri setelah menempuh perjalanan sekian lama, gumanya tiba-tiba, sekarang kita harus pergi ke mana? Bukankah saudara Ki bilang akan pergi ke Semtok Selas Song Ching, seorang anggota perkumpulan. Tapi di sini penuh dengan persimpangan jalan, jalan yang manakah akan tiba di Semtok? Lebih baik kita tanyakan kepada orang saja, bukankah segera akan kita ketahui Go Heng, ak anggota yang lain menimpali. Ki Beng menghela nafas panjang, ai di tempat ini begini sepi dan terpencil, kita mesti bertanya kepada siapa. Si tikus air cuan siu tiba-tiba menuding ke muka sambil serunya keras-keras, coba lihat, bukankah di muka sana ada sebuah kuil? Lebih baik malam ini kita menginap di situ, besok pagi baru mencari jalan sambil meneruskan perjalanan, bukankah ini lebih baik? Mendengar ucapan itu, Ki Beng segera memandang ke depan arah yang ditunjuk. Kurang lebih setengah li di depan mereka terbentang sebuah hutan yang lebat di ujung hutan. Kemudian muncul sebuah bangunan rumah, ketika segulung angin berhembus lewat terbawah suara pembaca doa yang lirih, ternyata tempat itu benar-benar sebuah tempat beribadah. Ki Beng menjadi sangat gembira, tak sempat menyapa rekan-rekannya lagi ia segera berlarian lebih dulu ke depan. Kelima orang rekannya tak berani berayal, serem tak mereka mengikuti di belakangnya. Tak selang berapa saat kemudian sampailah ke enam orang itu di depan pintu kuil, ketika mendongakan kepalanya, terbaca lima huruf besar tertera di atas pintu, tulisan itu berbunyi, Lei kian cingkeng si. Ke enam orang itu asing berpandangan sekejap, kemudian melangkah masuk ke dalam ruang kuil. Seorang padri penerima tamu menyambut kedatangan mereka di luar kuil sambil menyapa. Apakah si cu sekalian hendak datang memasang hiu? Sayang sekali waktu sudah malam. Oh maaf, buru-buru kibeng berkata, kami enam bersaudara tersesat di jalan, karena itu kami punya rencana untuk menginap semalam saja di sini. Apakah diperbolehkan? Kuil kami menerima derma dari segala penjuru orang. Tentu saja akan menerima segala penjuru orang. Silahkan si cu sekalian masuk ke dalam. Mereka bernam dipersilahkan masuk ke dalam ruang tamu, di mana seorang pendeta cilik datang menghidangkan air teh. Ketika mereka selesai membersihkan badan, hidangan pun segera dipersiapkan. Padri penerima tamu ini bernama Kaid bukan cuma sopan santun pelayanannya pun amat menarik hati, ini membuat kibeng sekalian merasa amat gembira. Ketika mereka sudah selesai bersantap Kaid menghantar mereka menuju ke kamar untuk beristirahat, barulah saat itu dia minta diri kepada semua orang. Kamar tersebut diatur sangat rapi dengan dinding penuh oleh lukisan orang kenamaan, baik perabot maupun peralatan semuanya mewah dan rapi. Sung Kim, meski cuma seorang anggota perkumpulan biasa, namun ia pernah bersekolah dulu, memandang semua benda yang ada di dalam ruangan tersebut, tiba-tiba katanya, Saudaraki, coba kau lihat keadaan dalam kubil ini, terutama sikap serta kera berbicara padri si penerima tamu tadi, jelas dia adalah seorang terpelajar, cuma anehnya, mengapa tergantung lukisan macam begini di sini? Bukankah kehadiran? Lukisan-lukisan tersebut sama artinya dengan mencorangkan muka Seng Buddha. Mendengar ucapan Manaki Beng segera mengamati seluruh ruang kubil itu dengan seksama, benar juga di timur terdapat jendela pintu di sebelah selatan, pada dinding selatan tergantung lukisan hujan gerimis di kota Xiangyang, di dinding utara tergantung lukisan Onggi menikmati saliu sedangkan di bagian tengah justru tergantung lukisan delapan dewa menyerang samudera. Memandang ke semuanya itu, dia pun manggut-manggut sambil menyaut. Yee-aa, memang kurang cocok dengan kehadiran lukisan-lukisan itu, mungkin saja orang lain mempunyai suatu maksud tertentu. Tra-a-ang. Belum habis dia berkata, si tikus air cuan siu telah mengambil sebuah lonceng kecil dan memukulnya pelan. Belum lagi suara itu lenyap, mendadak lukisan delapan dewa menyeberang samudera itu telah melesak masuk beberapa dipa dari posisi semula. Kejadian tersebut tentu saja sangat mengherankan semua orang, hingga untuk sesaat semua orang berdiri tertegun. Tak heran kalau mereka menggantungkan lukisan tersebut di sini, kata si tikus air cuan siu kemudian sambil tertawa, nampaknya lukisan delapan dewa menyeberangi samudera. Memang sebuah benda mestika nyatanya begitu genta dibunyikan, lukisan itu menjadi hidup dengan sendirinya. Sam Suheng Seruan Kui sambil tertawa, Coba kau pukul berapa kali lagi, mari kita lihat apakah delapan dewa benar-benar dapat memperlihatkan kehebatan. Sebenarnya Ki Beng hendak menghalangi perbuatan rekan-rekannya itu, sayang terlambat, tahu-tahu si tikus air cuan siu telah memukul genta itu sekali lagi terang. Kali ini suara genta tersebut kedengaran jauh lebih keras dan nyaring. Belum reda suara genta itu Ki Beng melihat seorang hwesio cilik sedang melongok ke dalam kamar mereka, karenanya cepat-cepat dia berseru. Saudara cuan jangan akal, kalau sampai mengagetkan semua padri, kita akan rikuh. Belum habis dia berkata mendadak genta itu sudah berbunyi tiada hentinya. Traang, traang, traang. Menyusul tiga kali suara genta itu bergema, terdengar suara gemerincing nyaring berkumandang memenuhi ruangan. Bersamaan waktunya, lukisan delapan dewa menyeberang samudera itu menggulung sendiri secara otomatis kemudian muncul sebuah pintu kecil di atas dinding, di depan pintu berdiri pula seorang gadis yang cantik jelita. Ketika perempuan itu melihat kehadiran orang itu, ia menjerit keras dengan perasaan kaget bercampur tercengang, kemudian buru-buru mengundurkan diri masuk kembali ke dalam pintu kontan saja berteriak keras waduh celaka, kenapa dalam kuil bisa muncul perempuan. Kalau begitu, Hwesio Hwesio yang berada di sini bukan orang baik-baik. Betul teriak Kibeng pula saudara sekalian, persiapkan senjata, ayo kita terjang keluar. Tapi Wan Kui telah menjerit kaget, aduh celaka, pintunya lenyap secara mendadak, kita harus menerjang kemana. Mendengar seruan itu, Kibeng segera berpaling. Benar juga, pintu di mana mereka masuk ke dalam ruangan tadi kini sudah lenyap tak berbekas, sebagai gantinya di situ. Hanya muncul lapisan dinding berwarna hitam malah semua lukisan yang semula tergantung di atas dinding pun kini sudah tak nampak lagi bayangannya. Tak terlukiskan rasa terkejutnya semua orang setelah menghadapi keadaan seperti ini, buru-buru mereka mendekati dinding tersebut dan mencoba untuk mendorongnya, alhasil usaha tersebut sia-sia belaka sebab lapisan dinding sama sekali tak bergerak. Dengan demikian, kecuali pintu kecil menuju ke ruang rahasia, padahal kekatnya di dalam ruangan tersebut sudah tidak tersedia pintu lain. Mendadak Kibeng berseru, kita semua benar tolol, bukankah di depan matah terdapat jenderala? Mengapa kita tidak keluar dengan menerobos jenderala? Mendengar perkataan itu, semua orang serentak lari menuju ke jendela dan mendorongnya sekuat tenaga. Namun sekali lagi ia dibikin kecewa. Ternyata meski jendela terdapat di empat penjuru, namun semuanya sudah terkunci dari luar, mendingan kalau terbuat dari kayu, nyatanya semua kerangka daun jendela terbuat dari besi baja dengan trali yang rapat sekali. Berapa orang di antara mereka mencoba untuk merenggangkan trali besi itu, namun jangan lagi untuk mematahkannya, bergerak pun tidak. Di dalam keadaan seperti ini, semua orang hanya dapat saling berpandangan belaka, tak seorang pun di antara mereka yang bisa menemukan care, terbaik untuk meloloskan diri. Tiba-tiba si tikus air cuan siu mengawasi pintu rahasia di atas dinding itu dengan termangu, kemudian serunya, Saudara sekalian, aku pikir bila rejeki pasti bukan bencana, kalau bencana kita tak akan dapat menghindarinya, kini semua jalan sudah buntu, tiada orang yang memperdulikan. Kita pula, menurut pendapatku lebih baik kita menerobos masuk ke dalam pintu rahasia itu saja, coba kita lihat apa gerangan yang terdapat di dalamnya. Semua orang segera termenung sambil memikirkan ucapan mana, akhirnya setiap orang berpendapat bahwa kecuali care tersebut, rasanya memang tiada care lain yang terbaik lagi. Maka Ki Beng pun berkata, ya terpaksa kita memang harus berbuat demikian, aku rasa dengan kemampuan kita bernama masih cukup tangguh untuk menerobos keluar dari sini. Berhubung tiada pendapat lain yang lebih baik lagi maka dipimpin oleh si tikus air cuan siu, berangkatlah mereka menerobos masuk ke dalam pintu kecil tersebut. Di balik pintu merupakan undak-undakan batu sebanyak puluhan buah kemudian terbentang sebuah lorong yang sangat panjang dan gelap gulitas sehingga tak nampak kelima jari tangan sendiri, seakan-akan mereka sedang berjalan di antara himpitan dua belah dinding saja. Untung saja setelah menempati perjalanan sejauh lima puluhan langkah, di atas dinding tergantung sebuah lemtera yang lamat-lamat menerangi keadaan di sekeliling tempat itu. Kemudian setelah menempuh perjalanan sejauh ratusan langkah lagi, di depan sana muncul pula undak-undakan menuju ke atas dari bagian atas itulah sinar terang menyorot masuk. Semua orang bersama-sama muncul dari atas lubang itu ternyata jalan keluar berada di belakang sebuah gunung-gunungan. Waktu itu rembulan sedang bersinar terang di angkasa, pemandangan di sekeliling es itu kelihatan amat jelas. Di situ terdapat sebuah kebun bunga yang indah dengan sebuah jalan beralas batu membentang ke muka di kedua belah es isinya ditanami aneka macam buhuga. Pada saat mereka sedang berjalan sejauh empat lima langkah dari gunung-gunungan itulah mendadak terdengar seseorang tertawa seram, heeh, heeh, aku lihat si cu sekalian benar-benar amat santai. Munculnya suara tertawa seram ini amat mengejutkan semua orang sehingga mereka bersama-sama berpaling ke arah mana berasalnya suara tertawa itu. Ternyata di hadapan mereka lebih kurang sejauh berapa kaki berdiri sebuah gedung yang megah pada undak-undakan gedung itulah duduk bersilah seorang hwasyo gemuk yang berwajah bengis dan bertubuh kekar, dia bertelanjang dada dan berkaki telanjang sedangkan di sisinya terletak sebuah sekuk. Di sisi hwasyo tersebut berdiri dua orang perempuan muda berwajah cantik yang masing-masing mengenakan mantel merah, kedua orang perempuan itu baru berusia 20 tahunan, wajah maupun gerak-geriknya amat genit dan jalang. Sungkim yang melihat kejadian ini segera membentak keras, hwasyo yang tak tahu diri, perbuatanmu benar-benar tidak senonoh, bukannya bersembah yang dalam ruang kuil kau justru menyembunyikan perempuan muda di dalam kuil, tahukah kau akan hukum kerajaan? Hwasyo itu tertawa tergelak. Ha-a-ah, ha-a-ah, inilah yang dinamakan jalan ke sorga tersedia kalian enggan melewatinya, jalan ke neraka tertutup kalian justru mencarinya kau kira hukum kerajaan bisa berbuat apa terhadap hutiamu. Huu, lebih baik tak usah menyinggung soal semacam itu. Ketika mendengar seruan tersebut, semua orang menyadari keadaan yang tidak menguntungkan, tergopoh-gopoh mereka meloloskan senjata masing-masing dan berusaha menyerobot keluar dari pintu. Teng, bersamaan dengan bergemanya suara kenkrenk, tiba-tiba saja semua orang merasakan kakinya menjadi mengencang lalu roboh bergelimpangan di atas tanah, makin keras mereka meronta makin kencang tubuh mereka terbelenggu. Rupanya di atas permukaan tanah telah dipersiapkan sebuah jaring yang amat kuat, biarpun kibeng sekalian memiliki kepandayan silat yang ampuh, semua kemampuan tersebut tak ada gunanya. Teng, kembali terdengar kenkrengan yang berbunyi nyaring, tiba-tiba muncul enam HWSEO dari semak belukar serentak mereka menerkam ke arah kibeng sekalian, lalu membelenggu mereka semua di atas sederet pohon dekat pohon-pohonan. Padri Bengis itu kembali tertawa terbahak-bahak sambil bangkit berdiri, dia memutar senjatanya bersiap-siap mencabut nyawa ke enam orang itu. Dalam keadaan yang amat kritis tiba-tiba dari kejauhan sana terdengar bunyi bangau yang berpekek nyaring. Kibeng sekalian yang terbelenggu dalam keadaan demikian hanya bisa saling berpandangan saja, kemudian baru mencaci kalang kabut. Biarpun diumpat habis-habisan Padri Bengis itu sama sekali tidak menjadi gusar malah sebaliknya ia tertawa terbahak-bahak lalu katanya, kalau kuliah tampang-tampang kalian agaknya sih mirip anggota persilatan, tapi kira kalian kok macam pelajar Rudin saja mampunya cuma mengumpat orang saja. Tanda petik. Keledai gundul yang tak tahu malu bentak ikan hiu songcing dengan gusar. Kau telah menawan kami dengan akal busuk, perbuatan semacam ini bukan perbuatan seorang enghiong hohan, biar mati pun to' ayah sekalian tak akan takut. Kembali Padri Bengis itu tertawa terbahak-bahak. Sebentar lagi kalian akan menjadi tamu agung di akhirat, mau pakluk atau tidak peduli amat dengan diriku. Biar to' ayah sekalian mampus, kami jadi setam pun tetap akan mengejar sukmamu teriak si ikan elang goheng. Bagus-bagus sekali kata Padri Bengis itu sambil tertawa selama hidupku sudah banyak pertarungan yang kualami, tapi belum sekalipun bertarung dengan setan, kalau memang begitu silahkan kau berangkat duluan cepat-cepatlah jadi setan dan nanti kita bertarung sampai puas. Seusai berkata dia mengambil setumpuk kenkrengan dari sisi tubuhnya lalu diayunkan ke muka, segulung cahaya kuning langsung menyambar tubuh goheng. Ketika melihat datangnya sambaran benda kuning itu, sebetulnya goheng berniat menghindarkan diri apa mau dikata tubuhnya terikat kencang-kencang di atas pohon, jangan lagi berkelit, untuk merontap pun tak mampu. Belum lagi ia menjerit, cahaya kuning itu sudah menyambar tiba, batok kepalanya berikut batang pohon terpapas putung dan rontok ke atas tanah, percikan darah segar memancar sampai ketinggian 2-3 depa. Kembali terdengar suara gemerincing yang amat nyering. Cahaya kuning itu menumbuk ke atas gunung-gunungan lalu rontok ke atas tanah, ternyata benda itu hanya merupakan kenkrengan belaka. Ilmu kenkrengan yang demikian dasyatnya itu seketika membuat kibeng sekalian tertegun saking kagetnya, mereka lupa berteriak ataupun mengumpat. Yang bisa dilakukan hanya memandang lawan dengan metu, terbelalak dan mulut melongo. Sekali lagi padri bengis itu tertawa terbahak-bahak, agaknya dia menganggap kibeng sekalian sebagai sasaran untuk latihan senjatanya. Dengan suatu gerakan yang sangat enteng bagaikan seekor burung walet yang terbang di angkasa dia melejit ke udara sambil meloloskan senjata kenkrengnya, lalu dengan gerakan menyambar bintang mengejar rembulan secara beruntun ia melepaskan kenkreng demi kenkrengan secara gencar. Dalam waktu singkat lima anggota perkumpulan wonpeng itu tewas di ujung senjata lawan dan kini tinggal kibeng seorang yang masih hidup. Kembali padri bengis itu tertawa seram kala tubuhnya melompat ke udara dan siap melepaskan senjatanya yang terakhir. Dalam keadaan yang kritis itu suara pekihkan bangau kembali berkomandang, dengan perasaan terperanjat terburu-buru WCO itu menarik serangannya. Semua peristiwa itu berlangsung dalam waktu yang amat singkat, seandainya pekihkan burung bangau itu tidak berkumandang pada saat yang bersamaan mungkin selembarnya wakibeng telah melayang dari raganya. Padri bengis itu agak tertegun sebentar, lalu sambil mendengus sekali lagi ia mengayunkan tangannya ke depan cahaya kuning kembali menyambar ke depan. Menyaksikan keadaan tersebut kibeng segera berpekik di hati, habis sudah riwayatku kali ini kalau diingat-ingat keluarga kibeng belum pernah melakukan perbuatan terkutuk, sekalipun kami termasuk keluarga persilatan tapi mengapa aku harus mengalami nasib setragis ini, padahal nasib orang tuaku belum jelas, hai? Sementara ia masih mengeluh, pekihkan burung bangau itu kembali terdengar secara tiba-tiba menyusul kemudian terasa seujung desingan angin yang menyapu tiba kibeng mengira senjata lawan telah menyambar di depan mata, tanpa terasa ia memejamkan mata sambil menghela nafas panjang. Pada saat itulah mendadak terdengar padri bengis itu membentak keras, binatang keparat, akan kulihat sampai dimanakah kemampuan yang kau miliki? Ketika mendengar bentakan tadi kibeng kembali membuka matanya ia melihat seekor burung bangau yang amat besar berbulu putih sedang menangkis semua senjata kenkerengan yang tertuju ke arahnya. Dalam pada itu si padri bengis telah melepaskan dua kenkerengan lagi. Tapi semua serangan itu kembali dirontokan oleh si bangau sakti. Lama-kelamaan kibeng menguatirkan juga keselamatan bangau tersebut, lupa akan keselamatan sendiri ia menjerit di hati wah, kalau begini terus-menerus, lama-kelamaan bangau itu akan mampus juga oleh perbuatan si lelaki gundul itu. Sementara dia masih berpikir, tiba-tiba bangau itu mementangkan sayapnya dan terbang ke angkasa, bersamaan waktunya sebuah cakarnya menyambar sebuah kenkerengan dan paruhnya yang mematuh kenkerengan yang lain. Tra-a-ang. Kenkerengan itu segera hancur berkeping-keping dan rontok ke atas tanah. Padri bengis itu menjadi amat terperanjat setelah menyaksikan peristiwa itu sepasang matanya terbelalak lebar-lebar, sambil mementak keras sepasang tangannya segera diayunkan secara bersama ke depan. Dalam waktu singkat bayangan kuning telah menyelimuti seluruh angkasa dan mengurung bangau tersebut. Nampaknya bangau tersebut dapat merasakan juga keadaan yang kritis sambil berpekek keras minta pertolongan, sepasang sayapnya dikebaskan beberapa kali untuk merontokkan kenkerengan yang datang menyerang. Sesungguhnya bangau sakti itu amat hebat, lagi pula telah memperoleh pendidikan dari seorang tokoh silat yang amat lihai tapi apa mau dikata justru dibalik serangan kenkerengan lawan disertakan tenaga dalam yang hebat. Seluruh angkasa penuh diliputi bayangan kuning yang menyambar-nyambar, di tengah pekekan keras tampak pula bulu-bulu yang berterbangan kemana-mana, keadaannya benar-benar mengerikan. Peristiwa ini kontan saja membuat kibeng berdiri mematung seperti orang bodoh. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara orang berbisik dari arah belakangnya, Hei, bocah muda kenapa kau tidak lekas-lekas kabur dari sini, memangnya kau menantikan datangnya kematian? Kibeng segera berpaling, ternyata tali yang membelenggu tubuhnya telah putus semua, sementara seorang kakek ceking yang berpakaian kumal telah berdiri di belakang tubuhnya, orang itu berperawakan kecil lagi kurus, beberapa lembar jenggot macam tikus menghiasi dagunya, dia sedang mengawasi pemuda itu dengan meti melotot. Dalam pada itu si bangau sakti sudah mulai keteteran hebat, si padri bengis dengan ketiga puluh enam sisa kenkrengan yang dimilikinya masih menyerang terus dengan gencarnya, dalam keadaan begini bagaimanapun hebatnya bangau tersebut lama-kelamaan dibuat kewalahan juga. Mengetahui bang maunya terancam bahaya kakek ceking itu tak sempat lagi mengurusi Kibeng, sambil berpekek nyaring ia melejit ke udara dan menembusi bayangan kuning yang menyelimuti angkasa itu. Dalam waktu singkat cahaya putih, hijau dan kuning telah menyelimuti seluruh angkasa. Kibeng dibuat terperana oleh peristiwa yang berada di depan matu dia sampai lupa pula untuk melarikan diri. Mendadak dari belakang terdengar suara seseorang sedang mementak nyaring, Hei, pengen mampus rupanya kau? Kalau begitu jangan salahkan kalau aku tak akan menolongmu lagi. Dengan cepat Kibeng berpaling, entah sedari kapan seorang lelaki kekar bermuka merah, berjenggot kuning dan bermata besar telah berdiri di belakang tubuhnya, biarpun tampangnya amat kasar namun orangnya lugu dan jujur. Baru saja ia akan menjawab, tiba-tiba lelaki itu sudah menghampiri tubuhnya, kemudian saat Kibeng tidak kuas pada bangaunya sudah mencengkeram tubuhnya, lalu dibawa kabur. Sementara itu si padri bengis berdiri milanggero di sisi arena sambil menyaksikan ketiga puluh enam kenkerengannya dibikin porak-porande oleh si kakek bersama bangaunya. Tiba-tiba si kakek tertawa terbahak-bahak, Hei, keledai gundul, tiga puluh tahun sudah kita tak pernah bersua, tidak nyana kalau permainan kenkerenganmu selain mendapat kemajuan pesat lagi pula bertambah hebat. Padri bengis itu agak tertegun sejenak, hawa amarahnya seketika lenyap tak berbekas. Sahutnya sambil mendengus dingin, HMM, lagi-lagi kau si itik liar yang memporak-porandakan senjata kenkerenganku dendam permusuhan kita tak akan berakhir sebelum satu di antara kita mampus. Kembali si kakek ceking itu tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 sebetulnya permusuhan di antara kita gampang untuk diakhiri asalkah sudah mampuskan urusan selesai dengan sendirinya? Padri bengis itu mendengus. Hei itik liar bajingan, kau berani menungguku dua tahun lagi? Kenkerenganku pasti akan dapat memenggal kepalamu. Tidak bisa jawab si kakek sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, biar bagaimanapun aku tak dapat menunggu. Jadi kau takut bila permainan kenkerenganku mencapai puncak kesempurnaan, jiwamu akan melayang di tanganku? Kakek ceking itu tertawa lagi, katanya kemudian. Ah, 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 omong kosong, biarpun kau berlatih 30 tahun lagi juga tidak akan mampu menandingiku, tapi demi keselamatan umat manusia kau tak bisa kubiarkan lebih jauh. Begitu selesai berkata tangannya segera diayunkan ke depan dan melancarkan sebuah pukulan. Bangau sakti itu pun turut berpekik nyaring, bersamaan menyambarnya datang angin pukulan itu dia menyambar kepala si padri dengan cakarnya. Pukulan yang dilancarkan kakek ceking itu tampaknya lemah seolah-olah tak berbertenaga padahal kekuatan yang terhimpun benar-benar mengerikan, di mana angin pukulan itu menyambar lewat, baju dan dinding terasa bergetar keras. Keadaan lebih menyeramkan lagi karena si bangau sakti dengan paruh dan cakarnya menyerang secara bersamaan. Bla'am. Di tengah suara ledakan yang amat keras batu dan pasir berterbangan ke tengah angkasa. Seruan kaget dan jerit kesakitan yang memekikan telinga segera bergema di angkasa. Ketika suasana menjadi reda kembali bayangan tubuh si padri itu lenyap entah ke mana tampaknya biar angin pukulan si kakek itu amat dasyat dan serangan bangau itu amat mengerikan, namun serangan tersebut belum mampu melukai dirinya. Di tengah pelataran mayat-mayat bergelimpangan memenuhi halaman, tapi yang mampus justru mereka-mereka yang tak bersalah, sebab syotak dari perbuatan jahat itu berhasil melepaskan diri. Mendadak si kakek seperti teringat akan sesuatu, sambil mendepakan kakinya, dengan lemah si yang menerjang ke depan tiang besar di muka ruang kuil lalu melepaskan sebuah pukulan yang amat keras. Diiringi dengan suara gemuruh yang amat keras tiang itu segera roboh dan hancur berantakan. Bersamaan robohnya tiang tadi bergema pula suara gemerincing yang amat nyaring, dalam waktu singkat sebuah lubang yang kecil telah muncul di depan mata, gua itu nampak sangat dalam dan tak nampak dasarnya. Kembali kakek itu tertawa dingin, tangannya segera diayunkan ke depan untuk menyumbat mulut gua tadi. Kemudian sambil mengapai ke arah bang maunya ia berseru, Hai, si bang au mari kita berangkat mencari mulut gua yang sabtunya lagi, aku tak percaya kalau si kelinci mampu meloloskan diri dengan begitu saja. Seusai berkata ia melompat naik ke atas punggung si bang au dan berangkatlah bang au itu terbang ke udara. Sementara itu kibeng yang dibopong lelaki kekar tadi sudah dilarikan menuju ke sebuah hutan yang lebat. Tak terlukiskan perasaannya pada waktu itu, ia merasa kesal dan masgul, kemudian pikirnya. Sejak terjun ke dunia persilatan sudah cukup lama aku berkelana kesana kemari tapi belum pernah dipecundangi orang seperti yang kualami hari ini, biarpun aku bernasib lebih mujur sehingga berhasil lolos dari senjata padri keparat tadi tapi aku toh tertangkap juga. Kejadian semacam ini benar-benar merupakan kejadian aib yang menimpa diriku, berpikir sampai di sini ia berusaha meronta dari gendongan orang, sayang jalan darahnya sudah tertotok semua hingga tubuhnya sama sekali tak berkutik lagi. Setelah keluar dari kuil cinglian si lelaki itu menembusi sebuah hutan yang lebat. Sebelum menurunkan kibeng ke atas tanah, selama ini ia tidak berbicara maupun menegur sapa hanya sekulung senyuman menghiasi ujung bibirnya. Kibeng sangat mendongkol, karena tubuhnya sudah dibelenggu oleh padri bengis tadi ditambah jalan darahnya sudah ditotok oleh si lelaki kekar ini sehingga sekujur tubuhnya serasa kaku, maka begitu dilepaskan ia pun segera menggerak-gerakan badannya untuk melemaskan otot-ototnya yang telah kaku. Bersamaan itu pula secara diam-diam ia awasi gerak-gerik si lelaki kekar tadi, dia ingin tahu orang itu akan bermaksud jahat terhadapnya atau tidak. Tapi aneh sekali, ternyata lelaki itu hanya berdiri termangu-mangu bagaikan sebuah patung. Sementara ia masih tercengang, tiba-tiba dilihatnya seorang bocah kecil berambut kepang dan bermuka bulat seperti buah apel muncul dari belakang lelaki tadi, kalau dilihat dari wajah serta gerak-geriknya bocah itu jelas sama cerdik. Tampak si bocah memandang lelaki itu sambil tertawa cekikikan, Hai lelaki gede, bukan saja kau sudah menarik orang secara paksa, Sekarang berani pula menginjak kakiku sehingga aku terbangun dari tidurku yang nyenyak, kau harus membayar ganti kerugian padaku. Lelaki itu hanya berdiri terbelalak tanpa mengucapkan sepatah katapun. Peluh sebesar kacang kedelai bercucuran tiada hentinya, ketika mendengar ucapan tersebut ia berpaling ke arah Kibeng dan memandangnya dengan pandangan minta tolong. Dari keadaan lelaki tersebut, Kibeng segera tahu bahwa lelaki tersebut sudah ditotok jalan darahnya oleh si bocah, apalagi lelaki itu berwajah lugu dan telah menyelamatkan selembar jiwanya. Maka kepada si bocah cilik itu katanya, Saudara cilik, orang ini adalah cuan penolongku, dia bukan orang jahat, pandanglah mukaku dan lepaskan dia. Tapi si bocah cilik itu tetap berdiri tanpa berkata-kata, terhadap ucapan Kibeng ia bersikap acuh-ta'acuh. Kibeng menjadi tak senang hati karena ucapan tak diberi tanggapan bagaimana mestinya. Diam-diam pikirnya. Bocah ini benar-benar jual agak. Sambil berpikir demikian ia maju beberapa langkah ke depan bermaksud mengulangi permintaannya. Siapa tahu setelah dipandang lebih teliti ia kaget dan berdiri tertegun. Ternyata bocah cilik itu telah ditotok pula jalan darahnya oleh seseorang. Ia berdiri di situ dengan metu, terbelalak dan mulai melongo. Tak terlukiskan rasa terperan Jat Kibeng setelah menyaksikan kesemuanya ini, padahal sewaktu lelaki itu ditotok jalan darahnya oleh si bocah, ia sudah memperhatikan sekeliling sana dengan seksama, tapi kenyataannya ia sama. Sekali tak menyaksikan sesosok bayangan manusia pun, ketika bocah cilik itu ditotok jalan darahnya. Dengan metu, terbelalak ia celingukan dan memperhatikan sekeliling itu, tapi belum juga ditemukan sesosok bayangan manusia pun. Mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya, dengan cepat dihampirinya lelaki itu dan ditekuk ketiaknya keras-keras. Lelaki kekar itu menghembuskan napas panjang dan sadar kembali, ia segera memberi hormat pada Kibeng tapi sebelum mengucapkan sesuatu tiba-tiba sorot matanya tertumbuk pada bocah yang masih berdiri di sisinya, amarahnya segera meledak, dengan cepat ia melompat ke depan dan melepaskan sebuah tendangan yang amat keras. Kibeng bermaksud hendak menghalangi perbuatannya itu, sayang keadaan sudah terlambat, tampaknya jika tendangan lelaki itu bersarang tepat niscaya si bocah akan patah tulang. Padahal waktu itu jalan darah si bocah sudah tertotok hingga badannya sama sekali tak mampu berkutik, tentu saja mustahil baginya untuk menghindarkan diri. Di saat yang amat kritis inilah sesosok bayangan manusia muncul secara tiba-tiba di sisi badan bocah itu, seorang kakek ceking telah mengayunkan tangannya dan menyambut pendangan lelaki kekar tersebut. Begitu berjumpa dengan si kakek, lelaki kekar itu segera berteriak keras. Kau suruh aku menolong orang shiki tersebut dan dibawa kemari, tapi kau sendiri sudah bersembunyi kemana? Hampir saja aku dihabisi si bocah kunyuk ini, ayo cepat minggir, biar ku hajar dia sampai remuk badannya. Goblok kau benar-benar tak tahu malu ucap si kakek tertawa, kau anggap orang itu gampang dihadapi? Coba, kalau aku tidak menotok jalan darahnya segera, sejak tadika sudah dipecundangi olehnya, mengerti? Aku tidak percaya, cepat lepaskan aku, biar ku coba untuk menghajarnya, aku pasti dapat menghajar bocah kunyuk itu teriak seng lelaki kekar tersebut keras-keras. Baiklah si kakek segera tertawa, kalau sudah menderita kerugian nanti jangan salahkan aku lo-o-o. Sambil berkata dia lantas menepuk bahu si bocah kecil itu, seng bocah segera sadar kembali. Dia membelalakan matanya lebar-lebar sambil termenung beberapa saat, kemudian sambil menjejakan kakinya ke atas tanah dia langsung menerjang ke arah kakek itu. Dengan cekatan si kakek berkelit di samping, kemudian sambil tertawa cekikikan. Hei bocah cilik kalau ingin berkelah itu, ada orang sudah siap melayanimu, percuma kau mencari aku si orang tua sebagai sasaran. Sementara itu si lelaki kekar tadi sudah membentak keras telur busuk kecil, kalau ingin berkelahi silahkan mencari to ayamu. Huhuhuh, kau ini manusia macam apa? Siapa namamu? Sebutkan cepat agar aku bisa memberi pelajaran yang setimpal nanti kata si bocah dengan suara dingin. Lelaki kekar tersebut tertawa terbahak. Haaa, 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 telur busuk kecil sebelum mengetahui namaku, perkuat dulu kuda-kudamu agar jangan sampai terjerambap bila sudah mendengar namaku nanti. Bocah itu segera mengayunkan tangannya sambil memperlihatkan kedua jari tangannya, lalu berkata, Sudah dua kali kau memakiku, ingat baik-baik nanti, sebentar aku akan membuat perhitungan kepadamu, ayo sebutkan dulu siapa namamu. Aku adalah kepala tembaga lengan baja cius yang yang sudah termasuhur namanya dalam dunia persilatan, sudah pernah mendengar namaku? Takut tidak? Bocah cilik itu segera tertawa cekikikan. Jago iihai di dalam dunia persilatan banyak sekali jumlahnya, siapa sih yang pernah mendengar seorang prajurit tanpa nama macam dirimu itu? Bocah keparat, kau berani memang hina kepadaku mentak cius yang penuh hamarah. Huh, kalau seekor kerbau dungu pun harus kuhormati, buat apa aku mesti berkelana di dalam dunia persilatan bocah itu tertawa. Sekali lagi cius yang mendengus keras-keras bocah keparat makinya, rasanya kau belum akan puas sebelum merasakan penderitaan di tanganku. Ayo kemarilah, mari kita bertarung, coba lihat siapa yang lebih unggul di antara kita berdua. Begitu selesai berkata dia lantas membuat ancang-ancang dengan kepalan di tangan kiri telapak tangan di tangan kanan. Ki Beng mengenali gerakan tersebut disebut hon kipoh atau langkah ayam sakti, kuda-kudanya kuat dan tangguh, sikap pukulannya mantap kalau tak memiliki kepandaian yang tangguh tak mungkin dia akan memperlihatkan posisi semantap ini. Tanpa terasa dia mulai menguatirkan keselamatan bocah kecil itu. Berpikir demikian, dia pun segera berkata kepada cius yang Saudara cium aku rasa pertarungan tidak usah dilanjutkan lagi, sebab bila pertarungan sampai berkobar, niscaya ada korban yang berjatuhan hal ini kurang baik rasanya. Oh tidak apa-apa, kita kan cuma saling menutul saja cius yang tertawa, kau tak usah khawatir, aku tak berakal melukai bocah keparat tersebut. Belum habis ia berkata entah bagaimana si bocah turun tangan, tahu-tahu saja cius yang sudah roboh terjerembab di atas tanah. Tindakan semacam ini boleh dibilang tak terlihat oleh Ki Beng secara jelas, dia cuma melihat bocah itu sedikit menggerakan badannya dan tahu-tahu cius yang sudah roboh terjemkang. Terdengar bocah kecil itu mengejek sambil tertawa. Tadikah sudah memakiku sebagai si telur busuk kecil sebanyak dua kali sekarang ku bayar dengan sebuah tendangan pantat, nah takluk tidak? Tidak bisa dihitung, tidak bisa dihitung teriak cius yang keras-keras, aku kan tidak bersiap sedia tadi, ayo kita ulangi lagi, bila kau mampu merobohkan aku lagi, nah itu baru termasuk hitungan, sementara pembicaraan masih berlangsung tubuhnya sudah melompat ke hadapan bocah kecil itu dengan kecepatan tinggi kemudian. WS, dia sudah melepaskan sebuah pukulan dasyat. Jangan dilihat cius yang memiliki perawakan tubuh yang kekar, ternyata orangnya licik dalam melancarkan serangannya ini ternyata dia pergunakan sebuah jurus tipuan baru sampai di tengah jalan, tiba-tiba saja serangannya ditarik kembali, menyusul kemudian disertakan dengan sebuah tendangan kilat, dan tendangan inilah baru terhitung serangan yang sesungguhnya. Siapa tahu, gerakan tubuh bocah itu ternyata 10 kali lipat lebih cepat dari gerakan tubuhnya. Baru saja dia menarik kembali pukulannya sambil melepaskan tendangan, bocah cilik tadi sudah turun tangan. Mencangkeram pergelangan tangan cius yang menyusul gerakannya menarik pukulan, dia mendorong tubuh lelaki tersebut ke belakang. Didorong secara tiba-tiba. Cius yang kehilangan keseimbangan badannya dan tak ampun jatuh terjerembab, di saat badannya mencapai tanah itulah tendangan baru dilepaskan. Dengan demikian, dia pun terjatuh lebih keras lagi sampai malunya meringis menahan rasa sakit. Sambil tertawa bocah cilik itu segera berkata kali ini adalah untuk kedua kalinya kau terjatuh, ayo cepat bangun, bukankah masih ada jurus ketiga menantikanmu? Cius yang melotot besar-besar, tiba-tiba ia berseru. Aku tidak mau bangun lagi, kalau mau pukul silahkan dipukul, cuma aku perlu memberitahukan kepadamu, aku telah melatih ilmu tewipusan. Begitu perkataan tersebut diutarakan, bukan saja kibeng segera tertawa geli, bocah kecil itu pun turut tertawa terkekeh-kekeh sambil mengejek, tak kusangka kau bocah gede ternyata mau mengingkari janji, suhu yang manakah yang mengajarkan kepadamu. Huhuhuh, tak tahu malu. Si kakek yang selama ini hanya berdiri di samping segera menyela, bocah cilik, kau jangan bicara seenaknya sendiri, hati-hati kalau sampai ada yang tak senang hati oleh perkataanmu itu. Si bocah segera melototkan matanya bulat-bulat setelah mendengar perkataan itu, segera bentaknya. Siapa yang tak senang mendengarkan perkataanku? Suruh dia keluar menjumpai aku, akanku buat dia terjerembap dan mencium tanah dua kali. Si kakek segera tertawa terbahak-bahak. Haah, haah, haah bocah cilik, kau benar-benar anak harimau yang baru munculkan diri, tidak takut langit tidak pula takut bumi, baiklah, aku akan mengalah tiga jurus untukmu, coba akanku lihat apakah kau sanggup membanting tubuhku atau tidak. Bocah cilik itu mengiakan, sepasang tangannya segera disilangkan ke depan, tangan kiri diayun ke muka sementara tangan kanan berjaga-jaga, jurus ini dinamakan harimau hitam mencuri hati angin pukulannya yang menderu seperti amukan ombak samudera langsung menghantam perut kakek ceking itu. Namun si kakak tetap berdiri di tempat dengan senyum di kulum dan seolah-olah tidak merasakan suatu apapun di saat telapak tangan bocah tadi menekan perutnya, tahu-tahu perut itu sudah melesak masuk ke dalam ayo bocah cilik, gunakan segenap kekuatan musruhnya sambil tersenyum bocah itu segera mempergunakan segenap kekuatannya untuk menekan, tapi tiba-tiba saja telapak tangannya turut terjerumus ke dalam liang yang dalam sekali, menyusul kemudian tubuhnya ikut bergerak maju ke depan. Perut kakek itu seperti terbuat dari kapas sama sekali tidak nampak sedikit tenaga pun yang berada di situ. Begitu merasakan gejala yang aneh bocah itu segera sadar kalau keadaan tidak beres cepat-cepat dia menghimpun tenaga dalamnya dan menarik kembali telapak tangannya. Siapa tahu andai kata telapak tangannya tidak ditarik kembali keadaan masih mendingan begitu tangan dia dibetot, seketika itu juga ia merasakan datangnya segulung kekuatan yang maha besar menghisap telapak tangannya kuat-kuat sehingga sama sekali tidak mampu untuk berkutik lagi. Sekarang ia baru sadar kalau keadaan tidak beres, cepat-cepat rengeknya. Lociampua, tecu masih muda dan tidak tahu urusan ampunilah kesalahanku ini. Si kakek tertawa. Bukankah kau mengatakan akan membantingku dua kali? Mengapa tidak kau pergunakan tenagamu? Merah padam selembar wajah bocah tersebut setelah mendengar ucapan mana, cepat-cepat jawabnya. Semula aku tak tahu kalau kau, oh oh sekarang sudah tahu rupanya. Kau tahu siapakah aku tuh kasih kakek tertawa. Kau adalah seorang bulim ciampuwe, belum selesai perkataan tersebut diutarakan kakek itu sudah membentak sambil tertawa. Bocah cilik, kau memang sangat licik, memang pekim loci hanya mewariskan ilmu silat saja yang begini-begini saja kepadamu. Mendengar kakek itu kenal dengan gurunya bocah tersebut semakin bertambah terperanjat matanya yang besar dikerdipkan berulang kali, titik a-insinyur mata pun jatuh berlinang. Lociampuwe katanya kemudian, kalau toh kau kenal dengan guruku, masa kau tega untuk menyulitkan boampuwe? Kakek itu segera tertawa terbahak-bahak, haah, 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 bocah cilik kau memang pintar, baiklah, berdiri baik-baik. Belum selesai ia berkata, tiba-tiba saja perutnya dikembungkan kembali. Seketika itu juga si bocah merasakan datangnya segulung tenaga yang amat besar mendorong tubuhnya, tak bisa dibendung lagi ia mundur sejauh puluhan langkah ke belakang. Dengan sempoyongan, cepat-cepat ia mempergunakan jurus naga melenting harimau mendekam untuk memantapkan badannya. Setelah termangu-mangu beberapa saat, akhirnya ia menjatuhkan diri berlutut seraya katanya. Si kala jengking kecil sucing menjumpai lociampuwe, mohon ciampuwe sudi memberikan julukanmu. Kau memang setan yang pintar, pernahkah dengar suhumu bercerita tentang kutiok lojen di antara lengsan semyu? Mengetahui kalau kakek itu adalah sahabat karib gurunya, cepat-cepat si kala jengking kecil sucing mengangguk-anggukan kepalanya berulang kali untuk menyembah, lalu dengan senyum di kulum katanya. Oh, rupanya Ong Supek yang datang. Sucing memberi hormat untuk kau orang tua. Kutiok lojen tertawa. Ayo cepat bangun, tak usah menjilat pantat lagi di hadapanku, mana gurumu? Dia sedang berkunjung ke cuwiwi kiong, sekarang aku lagi pergi mencarinya, ketika di sini aku pun bertemu dengan to aku ini sedang melarikan orang. Maka tanganmu ikut menjadi gatal bukan sambung kutiok lojen sambil tertawa. Cius yang yang berada di sisinya segera menyelah siapa bilang aku sedang melarikan orang, kau tahu, aku sedang menyelamatkan orang? Sementara pembicaraan baru selesai, tiba-tiba dari tengah udara berkumandang suara pekihkan bang au yang amat nyering. Sambil mendengarkan kepalanya kutiok lojen segera tertawa terbahak babak haah, 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 itik liar, kau lagi-lagi melepaskan si bang au mu. Bang au putih tersebut berputar satu lingkaran terlebih dulu di tengah udara, kemudian mi lesat ke bawah dengan kecepatan tinggi di atas punggung bang au tersebut bertengger seorang kakek ceking yang segera menyaut. Oh oh oh, rupanya sahabat karib yang telah datang, mengapa kau pun terjun kembali ke dunia keramaian? Aku datang karena harus menyelamatkan jiwa seseorang sayang kedatanganku agak terlambat sedikit. Bagaimana dengan kasih itik liar, apa sebabnya kau datang kemari? Apakah kau hendak berangkat menghadiri pertemuan kaum dewa? Ternyata kakek ceking ini bukan lain adalah loji atau orang kedua di antara imtia sam siu yang disebut kakek bang au aning. Sambil tertawa ia segera menyahut, aku si bang au liar tidak berjodoh untuk menghadiri pertemuan para dewa, seperti tujuanmu aku pun kemari untuk menolong orang. Wah ah, kalau begitu tujuan kita sama, tapi siapa si orang yang telah kau selamatkan itu? Bukankah orangnya sudah dibopong keluar oleh murid kesayanganmu itu? Sekarang aku sudah berubah haluan dan mengejar musuh sahut kakek bang au sakti sambil tertawa. Apakah kau sedang mengejar si pendetakan kerengan liohuan? Kenapa kau biarkan dia berhasil kabur? Kakek bang au sakti menghela nafas panjang. A-a-a-ai, dia memang kelinci yang licik dan cerdik, aku benar-benar tak mampu untuk mengejarnya. Kutiok lojen tertawa. Andai kata si kakek serigala kita hadir pula di sini, aku yakin si bajingan keledai gundul itu tak akan sanggup meloloskan diri. Kembali ke kek bang au sakti tertawa getir. Sayang sekali losam kita salah langkah sehingga akhirnya harus mengalami nasib yang amat regis Dalam dunia persilatan saat ini sudah tiada ahli waris dari kakek serigala langit lagi. Belum selesai perkataan tersebut diutarakan, tiba-tiba kibeng telah menimberung. Kakek serigala langit lociampuai belum mati ia masih tetap hidup dalam keadaan sehat walafiat. Mendengar perkataan itu Kutiok lojen serta kakek bang au sakti jadi tertegun, lalu hampir bersamaan waktunya mereka berseru. Dari mana kau bisa tahu kalau dia belum tewas? Sebab aku mendengar hal ini dari anak angkatnya Sik Tiong Giyok, konon kakek serigala langit lociampuai menyembunyikan diri di sebuah tempat yang terpencil di bukit umusan, tempat mana tepatnya tidak ku ketahui. Kutiok lojen segera berpaling ke arah kakek bang au sakti, lalu serunya tercengang. Hei tik liar, benarkah losam kita mempunyai seorang anak angkat? Kakek bang au sakti segera manggut-manggut. Benar dia adalah seorang bocah yang ditolong dari balik markas tentara. Ah ah ah, jadi dia adalah anak yatim piatu dari Tio Song Pekiku Kutiok lojen terperanjat. Sekali lagi kakek bang au sakti manggut-manggut. Benar, demi anak yatim piatu tersebut boleh dibilang losam kita telah menerima penghinaan dan cemohan serta mengundang kesalahpaham umat manusia terhadap dirinya, akhirnya dia harus tewas dalam keadaan mengenaskan. Tapi menurut perkatakan dari bocah Shiki ini, bukankah dia belum tewas? Kakek bang au sakti menghela nafas panjang A.A.A.I., moga-moga saja Tian tetap melindungi jiwanya dan memberi kesehatan dan keselamatan baginya. Kutiok lojen termenung beberapa saat, setelah itu sembari menggeleng ia berkata, Peristiwa lama dari dunia persilatan ini benar-benar membuat aku merasa tidak mengerti, gara-gara putra Tio Song, mengapa Sik Tian Kun bisa memancing terjadinya badai di dalam dunia persilayan? Y.A.A., hal ini harus disalahkan pada ambisi losam kita untuk menjadi terkenal, pada saat itu kaum tartar baru menyerbu daratan Tionggoan dan pondasinya belum kuat, dalam keadaan begini siapa yang mampu mendukung Kaisar Tio Song, dia pula yang akan menjadi termashur, siapa sih manusia persilatan yang tak ingin menjadi terkenal? Y.A.A., benar, setiap manusia memang bermimpi ingin menjadi seorang balian bengcu itulah dia, mengapa kaum tartar dari Mongolia tak akan memberi kesempatan kepada Tio Song untuk bangkit dari reruntuhannya? Benar, hal semacam ini pasti akan mengancam usaha mereka untuk mengakar di sini, padahal di mana-mana terdapat pejuang yang ingin merdeka dari penjajahan, tentu saja mereka harus membabat rumput sampai ke akar-akarnya. Begitulah kakek Bangau Sakti melanjutkan, di bawah tekanan kedua belah pihak, ditambah lagi ada sementara orang yang sengaja menghasut, apalagi dengan watak losam. Kita yang lebih suka hancur sebagai kemala daripada utus sebagai batu genting, dengan menyerempet bahaya di ahadapi tekanan mereka itu. Ya benar, selain kita sebagal saudara-saudaranya, orang lain memang tak akan memahami wataknya itu. Sekali lagi kakek Bangau Sakti menghela nafas panjang. Dugaanku keliru besar, bahkan sampai Lotoa kita pun menaruh kesalahan pahaman terhadapnya, andai kata ia tidak menampilkan diri, mungkin Bukit Serigala tak akan mengalami musibah dalam pertarungan yang amat seru itu, anak murid perguruan Serigala Langit tertumpas dan losam serdiri terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Untung saja kasih itik liar masih bersimpati kepadanya bagaimanapun jua kakek Serigala Langit tentu akan sedikit terhibur hatinya. Ui aaa, mana kau tahu, waktu itu pun aku termasuk di antara orang yang terbuai dalam impian setelah peristiwa itu lewat, aku baru mendusin dari keadaan tapi menyesal kemudian tak ada gunanya. Tanda petik. Belum selesai dia berkata, mendadak terdengar seseorang berkata dengan suara yang tua dan nyaring, Logi, mengapa kau belum pernah merubah watakmu itu? Kejadian yang sudah lewat buat apa mesti disinggung kembali? Menyusul seruan itu manusianya pun ikut muncul dari balik sebatang pohon besar, ternyata dia adalah kakek Naga Langit Sinbun Kotioklogin segera tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 kau si ular panjang nampaknya memang berumur panjang, baru saja menyinggung soal kau, eh, 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 tahu-tahu kau sudah datang. Kakek Naga Langit tertawa. Sebetulnya aku sudah datang semenjak tadi cuma kalian tidak mengetahuinya saja. To'ako, kalau begitukah sudah mendengar semua pembicaraan kami, kau harus berusaha mencari akal untuk membekuk keledai gundul liar itu. Tadi bukankah kalian mengatakan andai kata losam hadir di sini maka si padri bengis itu tak akan bisa kabur. Hal ini mana bisa jadi? Tapi sekarang orangnya kan tidak berada di sini? Nampaknya kami harus menggantungkan diri kepadamu seru ku lioklogin cepat. Kakek Naga Langit tersenyum, ucapnya sambil mengelus jenggot, di depan matamu sekarang sudah terdapat seseorang yang pasti akan berhasil mebekuk si padri bengis liauhawan. Apakah losam telah datang bersamamu tanya kakek bangau sakti terperanjat? Kakek Naga Langit menghela nafas panjang. A'ai, saat ini losam sudah membenciku hingga merasuk ke tulang sum-sum, masih untung kalau dia tidak mengajakku untuk beradu jiwa, mana mungkin dia bersedia menempuh perjalanan bersamaku? Lantas siapa yang kau maksudkan tanya kakek bangau sakti lagi tercengang dihia adalah putra angkat losam, keturunan dari kaisar Tio Song si pangeran serigala langit Sik Tiong Giyok. Mendengar perkataan tersebut, kakek bangau sakti dan Kuti Oklojin sama-sama berseru kaget dia. Mengapa dia pun datang kemari kakek Naga Langit mendengus? Hem, selamanya Sik Losam adalah orang yang cerdik dengan pelbagai akal dan muslihatnya, sedang si pangeran kecil jauh lebih pintar dan luar biasa lagi, di bawah bimbingannya boleh dibilang di bawah bimbingan jenderal. Ternama tiada yang lemah, dengan bantuan bocah ini aku yakin usaha kita takkan gagal. Di mana orangnya sekarang? Bolehkah aku bertemu dengannya? Kakek Naga Langit segera berpaling dan menuding ke belakang seraya berkata, Coba kau lihat, bukankah dia telah datang dari kejauhan sana tampak sesosok bayangan putih bergerak mendekat, kian lama kian mendekat sehingga akhirnya nampak bayangan manusianya, lain sekejap metu kemudian ia sudah berada di depan mata. Ternyata orang tersebut tak lain adalah seorang bocah yang baru berusia 6-17 tahunan, dari sorot matanya yang tajam, bisa diketahui bahwa tenaga dalam yang dimilik bocah ini benar-benar sudah mencapai puncak kesempurnaan. Begitu tiba di tempat tujuan, pertama-tama yang dilihat Sik Tiong Giyok lebih dulu adalah Ki Beng, ia segera menghampirinya, menggenggam tangan dan berseru sambil tertawa. Ki to aku mengapa kau pun datang kemari? Bertemu dengan Sik Tiong Giyok, baru saja Ki Beng hendak memberi hormat tau-tau lengannya sudah dicengkeram orang sehingga disama sekali tidak mampu berkutik, terpaksa ujarnya kemudian sambil menghela nafas panjang. Lapor pangeran, Ki Beng adalah orang yang lahir untuk kedua kalinya di dunia ini. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Ayo cepat katakan, aku sendiri pun masih mempunyai kabar gembira untukmu seru Sik Tiong Giyok dengan gelisah. Secara ringkas Ki Beng segera bercerita tentang semua pengalaman yang telah dialaminya selama ini hingga pada akhirnya dia diselamatkan orang. Selesai mendengar penuturan tersebut, dengan mata melotot besar karena gusar Sik Tiong Giyok segera berseru. Hwasio keparat, aku tidak boleh mengampuni bajangan seperti ini. Bocah cilik, bagaimana hasil penguntitanmu barusan? Apakah sudah berhasil menemukan suatu titik terangsela kakek naga langit dari samping? Sik Tiong Giyok tertawa. Perhitungan dari Kulo Chiampoe memang amat jitu, aku telah berhasil menemukan tempat persembunyian dari padri keparat itu. Bagus, akan ku catat jasamu itu puji kakek naga langit sambil tertawa. Buru-buru Sik Tiong Giyok berkata lagi, bagaimana dengan ketiga orang yang berada di dusun tengah bukit Degobinia itu? Oh oh oh, soal itu mah gampang, mari ku perkenalkan dulu dua orang kepadamu. Mereka tentu akan sanggup menyelamatkan ketiga orang tersebut. Terima kasih telah menonton!